Bagaimana menanggapi orang-orang yang mengotak tidak menerima perbedaan dalam hal-hal Contohnya Pak Musik saja, Pak Musik, kita mesti akui kan Ustaz kalau lihat di Youtube saya Itu lagu yang saya buat judulnya Dunia Sementara, tidak selamanya Ada ratusan komentar yang mengatakan saya masuk Islam asap lagu ini Ada ribuan komentar di sana Kok ini juga Eh Steven, Steven Gue Steven juga pernah baca di komen itu Justru dia tangkap langsung Justru dieksekusi langsung masuk Islam Dan terus gimana dengan orang-orang yang tidak mengakui Beliau sedang meminta Dia ngotaknya haram mutlak Nasihan kepada musim Kita harus tahu Nabi SAW membawa dinul Islam ini Berapa macam Islam yang diajar di bawah Nabi SAW Ada berapa banyak? Satu Islam Hanya satu yang dibawa Nabi SAW Hanya satu yang disampaikan kepada para sahabatnya Nabi SAW Nabi SAW Nabi SAW mengatakan Siapa yang selamat ya Nabi SAW mengatakan Yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku Dari sini Kita Sebagai Antum sadar Kita sadar semuanya Antum sama seperti anak Bahwa kita ini Orang yang belajar Sama Tidak ada kelebihannya Ya, gak ada ulama Ustaz Antum panggilannya Ustaz Hanya katanya orang banyak aja Ustaz Ya Orang bilang Orang bilang anak Ustaz Gitu Tapi Ana tau kapasitasnya Banget 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 tau Gitu Jadi yang paling tau Allah SWT kemudian diri Ana sendiri Bahwa kita belajar Karena kita posisinya belajar Jangan pernah Selalu merasa diri kita Bahwa statement yang Antum pahami saat ini Bahwa ini paling bener nih Ya Ini status quo yang Ana akan bawa mati Gitu Jangan seperti itu Karena kita belajar Bisa jadi sesuatu yang hak Yang kita pahami saat ini Ternyata besok-besok setelah bertambahnya ilmu Pertambahan ini Oh Subhanallah Ternyata Ada yang saya tidak Belum saya ketahui tentang Bino Islam Yang ternyata Untuk mencari kebenaran Yang datangnya dari Allah SWT Dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Kebenaran itu mereka Kata Ustaz Kiai ulama Sehebat apapun Dari manapun Kalau mereka tidak didasari Dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Dan sahabatnya Tidak ada nilai Terkait tentang Antum yang tadi tanya Tentang khilaf Tentang musik Ya Khilaf tentang musik Apakah memang ada khilaf? Betul ada khilaf Tapi kita harus pahami Itu celah Bagi kita untuk belajar Dari khilaf ini Mana yang hak? Mungkin Antum saat ini Melihat Dalam konteks musik Bahwa Sementara ini Karena ada khilaf seperti ini Ada ulama yang mengatakan boleh Maka Antum memahami seperti ini Saat ini Tapi Ana Berpesan kepada diri Ana Kepada Antum juga Belajar Kita belajar Kita terus belajar Tidak boleh menutup diri Suatu saat mungkin Sampai berubah Ketika Subhanallah Ada perkataan Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Yang azim Yang luar biasa Yang luar biasa Sampaikan dalam kitab Bahwa Hubbul kitabi Wahubbul alhani Fiqalbil abdillah Istani'ani Beliau sampai Ini mungkin karena Kualitas iman Bahwa Cinta Al-Quran Dan cintanya-nya itu Tidak kumpul dalam satu hati Insya Allah Beranti Insya Allah Perkuat cinta Al-Quran dalam hati Antum Itu Bisa jadi suatu saat Istilahnya Bergetarnya hati Berdendangnya hati itu Ketika dengar Quran Subhanallah Ternyata Kaya dengan Quran Ternyata indah dengan Quran Ternyata Ini sudah Lebih-lebih-lebih Sampai Apa namanya Lalu Iza ta hurat kudubukum Lantas ba'mina al-Quran Aul la syabi amina al-Quran If kalau hatimu bersih Tidak akan pernah Merasa kenyam dari Quran Gak mungkin Cukup-cukup-cukup Gak mungkin Terus kita akan harus Seperti itu Kemudian juga Kata Shaykhul Islam Ibn Taymiyah Rahim Allah Beliau mengatakan bahwa Jika seorang muslim Tidak ada hak Quran di hatinya Anak wa ta'ala Kalau tidak ada Quran di hatinya Bahwa Quran itu mengenyangkan Quran itu kenyang Membahagia Menyenyangkan Nah ini Jadi Juga Pesan kepada teman-teman Yang menghujat Bahwa Sejak kapan Hujatan itu Bukan sekedar Dibolehkan Memberikan nilai Positif Kepada Untuk perbaikan Siapa? Siapa? Jangankan Kepada Sesama muslim Maksudnya Dalam internal kita Sesama kaum muslim Nabi SAW Pernah mendengar Salah seorang sahabat Mencelak Abu Jahal Yang sudah mati Abu Jahal Pantas dicelak Ya Pantas dicelak Dan dilaknat Tapi apa pasal Nabi SAW Jangan kamu mencelak Yang sudah mati Karena mereka sudah Sampai kepada apa Yang telah mereka perbuat Sudah nerima hasilnya Dan apa buahnya Kita lihat Bagaimana lihat Akhlaknya Rasulullah SAW Ini berbuah yang luar biasa Abu Jahalnya Ahli meraka Putranya Ikrimah Ahlul Jannah Loyalis Nabi SAW Dan mati syahid Di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Ini akhlak Iya kan Kita Tidak akan bisa Merubah suatu Kemungkaran Hanya dengan kotoran Dengan cecaan Cacian Makian Kutukan Laknatan lah Tapi dengan akhlak yang baik Dengan ilmu yang diajarkan Nabi SAW Dengan ikhlas Itu yang akan merubah Kalau kita ikhlas berdakwah Kita ikhlas mendoakan Siapa yang kita nasihatin Ya Para ulama-ulama salih terdahulu Kalau mereka menasihati seseorang Gak kena Gak masuk Yang mereka bukan salahin orang itu Saya gak ikhlas Saya gak baik Ini masalah Mungkin Ada dosa Akhirnya mereka perbaiki diri Mereka Taubat Sholat malam Perbaiki ibadahnya Tahajud Minta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya Dan setelah itu Itu kenapa kalimat para ulama salaf terdahulu Sedikit omongannya Tapi sampai hari ini dikutip Dibukil Dibukil Orang sekarang banyak yang ngomong Tapi Muaf seperti amin Gak ada nilai Allah Barakallahu 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 Gak boleh Menggunakan yang batil Gak boleh Menggunakan yang haram Gak boleh Jadi gak bisa kita lakukan yang seperti itu Dan juga gak boleh Makanya semua harus taubat Semuanya Harus taubat kepada Allah Penyanyi Pemusik Dan yang lainnya Artis Semua harus taubat kepada Allah Taubat kepada Allah Belajar ngaji Bukan Dia Taubat Kemudian Dia Suruh ceramah Atau pembawa acara Ini gak benar Maksudnya dia suruh ngaji Nuntut ilmu Belajar yang benar Bukannya kemudian Dia nanti akan ceramah Akan dipanggil orang Sekarang mungkin Jadi pembawa acara Besok Jadi ustadz Saya ulangi lagi Jadi orang-orang yang Bertaubat Suruh dia untuk belajar Para pemusik Penyanyi Pelawak Atau mu'alak Orang yang bermusik Islam Suruh dia bertaubat kepada Allah Belajar tentang Islam Selamat menikmati Selamat menikmati